Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Banten kali ini saya akan mengetes ya ngetes sebuah termostat kulkas satu pintu ataupun bisa juga ini termostat dua pintu jadi ini bisa dipakai untuk satu pintu dan dua pintu termostat ini kita tinggal tinggal menyetingnya saja ini saya akan mengasih tahu kondisinya baik atau tidaknya dengan cara menggunakan tester multi tester digital dan yang satunya gelas berisi air es bagaimana cara menentukan yang bagus atau tidaknya termostat ini terkadangkan ada ya seperti ini kulkas itu sangat beku sekali kompresor tidak berhenti-berhenti ya terkendalai seperti itu kalau kulkas dan kompresor tidak berhenti-berhenti berjalan terus bisa biasanya termostat yang sudah rusak atau sebelum kulkas kulkas beku kompresor sudah mati dan akhirnya terjadilah pencairan biasanya juga termostat sudah rusak Hai ya jadi seperti itu tapi sekarang saya akan menentukan bagaimana caranya untuk mengetahui kondisi baik atau tidaknya termostat ini Oke langsung saja kita buktikan ini saya sudah sudah siapkan air esnya yang sangat sudah sangat dingin sekali karena sudah saya simpan di freezer selama setengah hari satu hari ya sangat dingin dan sekarang kita celupkan sangat mudah sekali kita mengetesnya kita celupkan saja nanti ke sini jadi contohnya seperti ini ya kita kasih skala dua di Om skala Om ya seperti ini kita coba dulu belum ya Nah ini sudah hidup disini kita lihat disini disini sudah masih hidup ya di pin ini dia hidup lihat ya seperti ini saya akan melakukan pengetesannya setelah dimasukkan ke air es selama 30 menit apakah termostat ini bisa memutus ataupun tidak oke jadi kalau setelah dimasukkan ke air es ini tidak terhubung ya ini tidak terhubung seperti ini artinya termostat dalam keadaan baik otomatisnya masih bekerja tetapi kalau misalkan sudah setengah jam kita hubungkan seperti ini masih terhubung seperti ini masih terhubung seperti itu artinya kalau termostat sudah tidak keadaan baik dan otomatisnya sudah tidak bekerja oke langsung saja kita masukkan ke sini untuk termostatnya sebentar kita masukkan ya seperti ini nah ya belasnya seperti ini ya biar enak nanti ngetesnya nah oke tidak tunggu saja sampai setengah jam nanti kita ukur di pin ini di pin ini setelah misalkan setelah setengah jam kita ukur masih bunyi masih bunyi seperti ini ini seperti ini ya artinya termostat sudah tidak lagi otomatis tidak lagi bisa otomatis kita tunggu dulu sampai setengah jam oke sekarang ini sudah setengah jam ya saya lihat di jam saya sudah lihat setengah jam kita ukur dulu apakah masih terhubung kalau sekiranya dia masih terhubung artinya ini sudah tidak lagi otomatis kita cek seperti ini nah ya disini sudah bisa tidak terhubung lagi ya lihat disini dan kita cek disini dia masih ada tapi disini tidak terhubung artinya termostat masih bisa otomatis ya seperti itu masih bisa otomatis dan sekarang kita coba untuk melepas me naikkan seperti ini tidak lagi ke S kita singkirkan ya seperti itu nanti kalau sekiranya masih terhubung eh kalau sekiranya masih terputus tidak bunyi seperti ini tidak ini kan tidak terhubung ya tuh ya ini tidak terhubung nah kita tunggu sampai 5 menit kalau masih tidak terhubung artinya termostat juga sudah tidak lagi otomatis kita tunggu dulu sampai kurang dari 5 menit oke sekarang sudah saya sudah saya tunggu dan kita buktikan ini sudah lewat 5 menit sudah kurang dari 5 menit kita buktikan apakah dia sudah bisa terhubung lagi nah ya ini sekarang sudah bisa terhubung lagi yang artinya termostat ini masih keadaan baik karena ini ini di dalam pipa ini ya di dalam pipa ini ini berisi gas ya berisi gas kalau pipa ini sudah putus ataupun kita patahkan pipa ini lihat ya pipanya ya kalau pipa ini sudah kita patahkan ini akan bocor jadi tidak akan lagi bisa berfungsi ya di sini lihat jadi ini sensor ya sebetulnya ya sensor tuh ini pipa pipa seperti ini seperti pipa kapiler inilah sensornya kalau tidak ada ini tidak akan bisa otomatis lagi nah nah sekarang gini kalau misalkan kita kan terkadang bingung ya terkadang bingung termostat untuk 2 pintu dan termostat untuk 1 pintu ya kan kita sekarang terkadang bingung nah sebetulnya tidak kita tidak usah bingung ya kita beli aja termostat yang model apa saja tidak apa-apa beli termostat model apa saja model apa saja tidak apa-apa kita tinggal putar di baut ininya saja lihat di sini di sini ada baut ya ada baut ini baut ini kalau saya menyebutnya baut trim pot ya trim pot bautnya namanya baut trim pot fungsinya ini untuk pengaturan suhu kalau kurang beku ya kalau kurang beku kita putar ke arah jarum jam kalau kurang beku kalau terlalu beku kita putar ke berlawanan arah jarum jam ya seperti itu ini untuk termostat ya pada pada intinya begini ya kalau kita misalkan mau ditaruhnya buat 2 pintu ya buat 2 pintu kita putar saja ke arah jarum jam kalau untuk 2 pintu kalau untuk 1 pintu kita putar ke arah ya berlawanan jarum jam karena ini untuk settingannya ya settingannya gitu makanya tadi saya sebutkan mau buat 1 pintu boleh mau buat 2 pintu juga boleh ya ini termostat ini kita beli di toko AC juga gak masalah bebas mau model kayak gimana gak masalah kita tinggal setting di sini ya saja trim pot oke ini kan settingan suhu ya misalkan ini belum juga beku padahal ini udah dimaksimalin misalkan ya ininya udah dimaksimalin tetapi belum beku kok udah mati gitu kompresor kita tinggal setting dari sininya saja ya sampai di sini paham ya oke mungkin sampai di sini saja untuk penjelasannya dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam multi channel seram bantan